Oke sekarang kita akan tes cuci sablon digital Ronita ini ya ini transfer paper sedangkan ini adalah DTG Oke ini sablon DTG yang dipakai anak saya tapi sekarang nggak dicuci Oke kita ke mesin cuci nya dulu ini adalah mesin cuci jadi nanti kita akan pakai settingan color regular mesin cuci nya model tabung atas Oke ini mesin cuci yang biasa saya pakai tapi sebenarnya mesin cuci ini terlalu kuat untuk sablon digital cuman karena di Australia nggak ada ya saya males untuk mencuci manual mau nggak mau saya pakai mesin cuci ini dan ini kita dari adalah sabunnya jadi kalau cuci saya pakai sabun ya bukan berarti nggak pakai sabun gitu terus ini adalah mesin pengering jadi nanti setelah ke dari mesin cuci yang ini kita akan masuk ke mesin pengering ini makanya eh ketika saya sablon digital itu tidak kuat dia pasti akan rontok Oke seperti biasa kita harus balik cucanya jadi Anda harus letakkan gambar di dalam biar tidak mudah rusak Oke ingat gambar selalu di dalam nah sebenarnya kalau kita berada di Indonesia Anda tidak perlu melakukan mesin cuci yang sangat ekstrim ini karena kan di Indonesia cepat kering ya cuci biasa aja lah biar lebih awet Oke kita masukkan Afif tolong bantu masukkan Oke Oke lihat sabun udah saya masukkan jadi ini tidak ini tidak ada rekayasa ya jadi sabun udah masukkan semuanya udah Oke tutup sekali lagi saya pakai color karena memang beberapa baju yang disini kalau mau nyuci bayar nih nanti takutnya dikira saya nggak nyuci lagi cuman pura-pura intinya saya hanya mau menunjukkan bahwa sabun Ronita itu kuat tapi akan lebih kuat kalau Anda tidak menggunakan mesin cuci seperti ini nah cuma karena saya terpaksa aja saya pakai mesin cuci seperti ini Oke ini koinnya akan saya dorong oke ini ya mesinnya udah nyala nih mesin in use oke suara airnya juga udah mulai ngisi ini mesin akan berputar selama 30 menit jadi bukan 15 menit nih biar kelihatan kan saya tunjukin time aproksimasi 30 menit oke tidak ada rekayasa Oke mesin sudah berhenti nih kayaknya nih Oke oke kita buka Oke Anda lihat posisinya kaos-kaosnya udah pada berputar saya cari dulu nih kaos yang tadi di tes kemarin kan soalnya ada yang nanya suruh ngeluarin habis di cuci nih bos ya bisa lihat oke inilah hasil sablonan setelah dicuci selama 30 menit ini kaos-kaosnya udah di kaos DTG jadi setelah 30 menit sablon tetap menempel di kaosnya boleh lihat oke oke dan ini kondisinya basah ya nanti saya akan masukkan lagi ke mesin pengering oke ini untuk yang DTG kita cari lagi yang tadi oke ini yang Juventus atau yang transfer paper ingat ini hanya hanya tes aja ya sebenarnya kalau pengen lebih awet lagi biar sampai tahunan anda cuci manual aja oke let's see ini transfer paper produksi lonita setelah dicuci warna press pressan tetap bagus tidak ada masalah ingat ini dicuci selama 30 menit oke oke sekali lagi tolong dilihat tidak ada rekayasa pakai sabun pakai mesin cuci ya oke kita lanjut ke tes pengeringan jadi biar detil oke ini adalah mesin pengering lihat itu pengeringnya ini kaosnya yang dari mesin cuci saya masukin ingat saya balik yang Juventus juga ini saya balik juga oke nyata ya pengering YouTube oke oke ini settingannya juga white and color sekali lagi di uangnya jadi pakai pengering bayar lagi tadi mesin cuci sudah bayar ini pengering bayar lagi waktu 45 menit oke saya masukkan ya and then ini saya push touch oke suaranya juga udah kedengar nanti kita lihat hasilnya thank you oke ini sudah selesai proses pengeringannya dan kita bisa lihat hasil sablonannya oke oke saya cari dulu kaosnya karena tadi saya nanti cuci beberapa baju ini ya ini yang kaos DTG ya sudah terlihat inilah inilah baju sudah kering karena ini memang mesin pengering dan sablon tetap bagus tidak ada yang rontok tidak ada yang rontok Anda bisa lihat inilah kualitas sablon DTG Ronita tapi ingat bahwa ini hanya untuk tes untuk keawetan baju yang lebih lama sebaiknya Anda mencuci secara manual oke kita cari lagi yang transfer paper ini dia ini ingat ketika mencuci selalu dalam posisi terbalik itulah teknik internasional atau standar internasional perawatan kaos digital oke Anda bisa lihat kaos ini dari basah menjadi sangat kering jadi Anda bisa bayangkan bahwa betapa tingginya suhu mesin pengeringan ini tapi sablon DTG tetap bagus tidak ada yang rusak baik pressnya ataupun warnanya inilah kualitas sablon yang kami tawarkan jadi sablon digital itu tidak jelek sablon digital itu tidak kalah sama sablon manual asal kita menggunakan bahan yang bagus teknik sablonnya benar dan tentu perawatannya sesuai dengan prosedur oke sekali lagi saya tunjukkan ini adalah transfer paper dan ini adalah DTG semuanya dalam kondisi sempurna walaupun dicuci menggunakan mesin cuci dan mesin pengering yang sangat panas kenapa saya bilang sangat panas karena baju ini benar-benar kering dan bisa langsung dipakai tanpa dijemur lagi anda bisa bayangkan suhunya berapa panasnya oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih